When they are down, when they are tested, they find a way to do it. Sepertinya Inggris tak belajar dari kesalahan di Euro edisi sebelumnya. Setelah kalah 2-1 dari Spanyol di final Euro 2024, Inggris menelan kegagalan di final untuk kedua kalinya secara beruntun. Selesai laga, para penonton pun disajikan dua emosi yang berbeda. Kedua tim memang sama-sama menangis, tapi tangisan pemain Spanyol memiliki arti yang berbeda. Tangisan mereka adalah tangisan kebahagiaan. Perayaan yang tak terlalu berlebihan, mengingat gelar ini membuat Spanyol jadi tim nasional terbaik dalam sejarah Eropa. Mengapa demikian? Berikut adalah pembahasannya. Tapi sebelum kita ulas, kalian bisa subscribe dan nilakan notifikasi lonceng terlebih dahulu agar tak ketinggalan konten terbaru dari Starting Eleven Story. Bermain di Stadion Olimpiade Berlin, Spanyol berhasil menjuarai Euro 2024 usai mengalahkan Inggris dengan skor 2-1. Meski sama-sama berstatus, belum terkalahkan hingga laga final. Spanyol terlihat lebih siap dari Inggris. Itu terbukti dari 2x45 menit di lapangan. La Roja benar-benar menguasai pertandingan. Spanyol unggul dalam segalanya di laga ini. Menurut Votmob, melalui umpan-umpan pendek, Spanyol menguasai pertandingan dengan mencatatkan 65 persen penguasaan bola. Penguasaan bola Spanyol bertujuan menghukum melawan lebih cepat. Transisi kilat jadi senjata yang menyulitkan skuad asuhan Gersaudet. Total, Spanyol melepaskan 16 tembakan dan 6 di antaranya menyasar gawang Jordan Pickford. Sementara Inggris hanya melepaskan 9 tembakan. Bisa dibayangkan bagaimana sibuknya Pickford menghadapi serangan yang berdatangan. Pertahanan Inggris yang tak solid berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Spanyol. Kemenangan atas Inggris membuat Spanyol kembali ke jalur yang benar. Ini jadi gelar Euro pertama mereka setelah 12 tahun lamanya. Seperti yang kita tahu, La Roja terakhir kali menjuari kompetisi 4 tahunan ini pada tahun 2012. Di edisi tersebut, Spanyol berhasil mengalahkan Italia untuk menjadi juara back-to-back karena di edisi 2008, mereka juga menjuara Euro. Nah, dengan bertambahnya jumlah gelar Euro di kabinet trofi, timna Spanyol secara sah menjadi Raja Eropa sejati karena sudah mengoleksi 4 gelar Euro. Itu jadi yang terbanyak. Sebelumnya, Spanyol berada di urutan yang sama dengan Jerman sebagai pemilik 3 gelar Euro. Perhentian publik Spanyol akhirnya terbayar karena selepas menjuarai Euro 2012, sepak belah Spanyol sempat berada di situasi sulit. Kualitas dari generasi emas Spanyol menurun seiring pensiunnya beberapa pemain penting seperti Kerkasias, Sabi Alonso hingga Safi Hernandez. La Roja bahkan gagal total di Piala Dunia 2014. Mereka tak sanggup untuk meloloskan diri dari babak penyisihan grup. Selain itu, taktik yang monoton kabarnya jadi salah satu faktor. Digitaka memang efektif, tapi suatu yang berulang-ulang pada akhirnya akan terbaca. Jumlah sampel pertandingan pun semakin banyak, sehingga memudahkan tim-tim lawan untuk menciptakan penawar dari pola permainan Spanyol. Setelah bongkar pasang squad dan kontak ganti pelatih, Spanyol lahirnya kembali waras pada tahun 2022. Tepatnya pas ke Piala Dunia 2022, saat itu Federasi Sepak Bola Spanyol menggantikan Luis Enrique dengan Luis yang lain, yakni Luis de la Fuente. Tapi keraguan publik Spanyol menghajar muka de la Fuente. Dirinya bahkan sempat dicemoh oleh rakyat Spanyol sebagai Luis de la Hu. ketika ditunjuk ke tim senior Matador 18 bulan lalu. Apakah dia orangnya yang sanggup mengakhiri paceklik trofi selama satu dekade? Mengingat pengalaman sang pelatih cuma di kelompok umur, de la Fuente hanya pernah menjadi pelatih sementara di squad senior tim nasional Spanyol yang berlaga di Olimpiade tahun 2021. Di situ Spanyol asuhan Luis de la Fuente gagal juara setelah takluk 2-1 atas Brazil di partai final. Meski diremehkan, perlahan namun pasti, setidaknya kerangka tim mulai terbentuk di bawah asuhan de la Fuente. Titik balik Spanyol yang kembali ke jalur juara sudah terlihat sejak keikut sertaan di UEFA Nation League. Spanyol sukses meraih juara UEFA Nation League musim 2022-2023 setelah mengalahkan Kroasia di final. Dalam partai final yang digelar di Stadion Feyenoord Rotterdam, laga harus ditentukan lewat adu penalti setelah kedua tim bermain dengan skor kacamata hingga babak ekstra time 2x15 menit berakhir. Tendangan penalti Dany Carvajal menjadi penentu kemenangan La Furia Roja dengan skor 5-4. Tendangan ketengahnya sukses mengelabui Dominic Livakovic yang sempat bersinar di Piala Dunia 2022. Selesai pertandingan, de la Fuente memuji permainan anak kasuhnya. Ia juga menegaskan bahwa pencapaian di UEFA Nation League hanyalah awal dari rezimnya. Trophy tersebut menjadi yang pertama bagi timna Spanyol sejak mereka memenangkan Piala Eropa tahun 2012. Lalu di tahun 2024, de la Fuente kembali menghadirkan trofi Euro bagi Spanyol. Ini jadi kali pertama sebuah tim nasional meraih gelar Nation League dan Euro secara beruntun. Prestasi ini sekaligus menjawab segala keraguan yang mengiringi kiprah Luis de la Fuente di Euro 2024. Karena pada akhirnya ia berhasil bawa Spanyol buka puasa gelar. Ngomong-ngomong soal meraih trofi, pelatih berusia 63 tahun itu ternyata memang punya riwayat bagus ketika memimpin tim nasional Spanyol di kompetisi pendek, terutama Euro. Karena Luis de la Fuente tercatat pernah tiga kali menjuarai kompetisi tersebut bersama La Roja. Nggak salah dengar nih, tiga kali tuh kapan aja? Semua berawal pada tahun 2013 saat dirinya ditunjuk untuk menangani tim nasional U19. Hanya butuh dua tahun untuk mendulang prestasi di kelompok umur. Kala itu, de la Fuente memilih sendiri pemainnya karena dia berusaha meninggalkan Tiki Taka dan menanamkan ide permainannya sendiri. Pada tahun 2015, sang pelatih membentuk tim yang berisikan Unai Simon, Rodri, Marco Asensio, Dani Ceballos, Mikkel Moreno, dan Borja Mayoral. Dengan skuad tersebut, tim nasional Spanyol U19 menjuarai Euro U19 usai mengalahkan Rusia U19 di final. Kesuksesan itu juga yang membawa de la Fuente melatih tim nasional U21 pada tahun 2018. Baru setahun, de la Fuente langsung dihadapkan dengan target tinggi, yaitu menjuarai Euro U21 tahun 2019. Tantangan pun diterima oleh pelatih botak itu. De la Fuente menepati janji dengan mengantarkan tim nasional Spanyol menjuarai Euro U21 setelah mengalahkan tim-tim besar lainnya seperti tim nasional Jerman, Perancis, hingga Belgia. Menariknya, materi pemain yang dibawa de la Fuente kurang lebih sama dengan tim yang menjuarai Euro U19 empat tahun sebelumnya. Jadi, bisa dibilang, mantan pelatih atletik Bilbao itu meraih trofi Euro di tiga level tim nasional yang berbeda dengan pemain yang sama. Karena skuad Spanyol yang menjuarai Euro 2024 juga berisi pemain-pemain yang sudah dilatihnya sejak 2015. Selain prestasi dan pembuktian de la Fuente, ada fakta menarik yang terjadi usai Spanyol menjuarai Euro 2024. Seperti yang sudah pernah dibahas oleh Starting Eleven, final kali ini adalah pertemuan dua tim dengan kutukannya masing-masing. Jika Inggris membawa kutukan Harry Kane, bakal Arroha membawa kutukan Jerman. Sebagai informasi saja, yang dimaksud dengan kutukan Jerman adalah tim yang mengalahkan Jerman di pertandingan Euro tak pernah menjuarai kompetisi tersebut. Nah, kutukan itu sudah mulai sejak tahun 2000. Korban pertamanya adalah Inggris dan Portugal. Sementara yang dimaksud dengan kutukan Harry Kane beda lagi. Tim yang dibela Kane belum pernah juara. Dari Tottenham hingga Bayern München, semuanya selalu gagal meraih trofi. Nah, di Euro kali ini tim yang dibela Kane adalah tim Nas Inggris. Dan ternyata kutukan Harry Kane lebih kuat ketimbang kutukan Jerman, karena Spanyol yang mengalahkan Jerman di babak perempat final Euro 2024 keluar sebagai kampiun. Sampai jumpa di video selanjutnya.